Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi kolonial tidak bisa dipungkiri sebagai karya yang cenderung berpandangan Nerlandocentrisme atau Belandacentrisme. Karya itu merupakan karya sejarah yang menyiratkan suatu periode yang sebenarnya berasal dari awal abad ke-17 sampai kepada pertengahan abad ke-20. Nah, di sini memang tidak ada semacam pembabakan yang lebih rinci, karena kelihatannya para sejarawan tidak membedakan periode ini sebagai suatu hal yang sebenarnya tidak sama ya. Jadi, sebenarnya periode historografi kolonial ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu sejak 1602 sampai 1799 ketika VOC atau Company melakukan kolonisasi, sedangkan setelah itu pemerintah kolonial India Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC yang mengalami pembubaran ya karena boros, pailit, atau katakanlah bangkrut. Nah, sehingga kemudian pemerintah India Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC. Nah, inilah sebenarnya yang seringkali dipersoalkan oleh para sejarawan Indonesia yang menyatakan bahwa historografi kolonial ini bukanlah karya sejarah yang menyiratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai peranan di dalam sejarah. Nah, di sini sejarah yang ditunjukkan memang bukan sejarahnya bangsa Indonesia, tetapi merupakan sejarahnya orang-orang Belanda yang tinggal di negeri jajahan, yaitu di India Belanda. Nah, tentu saja masa VOC atau yang disebut dengan Company, ini sebenarnya memang berbeda dengan masa pemerintah kolonial India Belanda. Jadi, sebenarnya mestinya ada pembedaan, tetapi seringkali sejarawan Indonesia tidak membedakan antara masa VOC atau Company dengan pemerintah India Belanda. Nah, historografi kolonial, ini adalah historografi yang menurut Sartono Kartu Tirjo ini merupakan karya yang memang penting ya, meskipun tidak mencerminkan sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya apa? Sartono melihat dari sisi data sejarah atau sumber-sumber sejarah. Artinya, sejarawan Indonesia bisa memanfaatkan sumber-sumber sejarah kolonial ini untuk menulis sejarah Indonesia yang Indonesia sentrisme. Nah, jadi Sartono mengatakan bahwa historografi kolonial ini tidak harus dibuang ke tempat sampah, tetapi masih memiliki kegunaan terutama untuk penulisan sejarah Indonesia. Nah, kelayakan data sejarah atau sumber sejarah yang terdapat pada arsip-arsip kolonial misalnya, ini tidak berarti merupakan penulisan sejarah yang nerlandocentrisme. Jadi, kalau memanfaatkan sumber, itu masih bisa dipertahankan Indonesia sentrisme-nya. Karena sebenarnya persoalan nerlandocentris, baik nerlandocentrisme maupun indonesiasentrisme, itu sebenarnya merupakan persoalan interpretasi semata-mata. Jadi, tidak berkaitan dengan data sejarah atau sumber sejarah yang setelah melalui proses kritik sumber akan didapatkan fakta-fakta sejarah. Nah, jadi sumber sejarah dari arsip-arsip kolonial, ini adalah merupakan sumber-sumber luar yang tentu saja belum lengkap sepenuhnya apabila sumber-sumber lokal itu belum dimanfaatkan. Nah, jadi, istrografi Indonesia sentrisme dengan memakai sumber-sumber arsip kolonial, ini bisa dibandingkan dengan sumber-sumber lokal, terutama dari misalnya manuskrip, kemudian surat-surat yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan, kemudian dokumen-dokumen lokal, dan itu bisa menjadikan sejarawan Indonesia menyusun sejarah Indonesia itu jauh lebih baik. Jadi, fanatisme yang menuduh sumber-sumber itu bersifat nerlandocentrisme, ini harus diubah mindset-nya atau pemikiran bangsa Indonesia. Jadi, kalau berkaitan dengan sumber, ini tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah interpretasi dan juga atau penaksiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Nah, dengan demikian, historiografi kolonial ini merupakan karya yang memang tidak bisa diabekan oleh sejarawan Indonesia. Paling tidak, sejarawan Indonesia bisa memanfaatkan sumber-sumber kolonial yang memang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia pada masa kolonial. Jadi, di sini nanti akan terjadi titik temu antara sumber-sumber kolonial dan sumber-sumber lokal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.